Selamat datang di Floating Market dan Kota Mini Raga muahana menarik, baru dan menyenangkan yang menjadi pilihan keluarga Anda Floating Market atau Pasar Apu para penjual makanan minuman yang menjualkan dagangannya menggunakan perangus sampan di atas danau Kota Mini, sebuah tempat wisata untuk anak bermain dan belajar dengan berbagai macam profesi yang dicita-citakan anak Oke, ini adalah floating market adanya di Lembang Ini salah satu tempat destinasi tempat pariwisata yang terkenal juga di Lembang Lembang yang menyediakan berbagai makanan nikmat dan tempat wisata yang selalu baru Kreativitas Urem Bandung yang selalu menghibur kami Sekitar 30 menit dari Kota Mini kami sampai di tempat destinasi kami Floating Market dan Kota Mini Sesampainya kami di Floating Market kami dikenakan dengan harga 35 ribu per orang lalu tiket tersebut dapat ditukarkan di tiket box lalu mendapatkan tiket yang berupa barcode lalu tiket yang berupa barcode itu pun dapat ditukarkan di dalam floating market berupa minuman-minuman yang tersedia dan dilekapi dengan area parkir yang cukup melihat banyak juga orang turis datang ke sini berarti dari sekolah-sekolah dari perkantoran berombong-rombong datang ke sini untuk menikmati wahana keseruan di floating market nanti kita muter-muter ya apa aja yang ada di dalam floating market dan di Kota Mini Oke, you guys Destinasi ini meliputi wahana air Rainbow Slide, Kamun Kelinci, Kota Mini, Playground, dan masih banyak lagi Oke, ini aku sudah dapat tiketnya Mas, ini apa nih? Wahananya? Rahu Kayu Rahu Kayu Rahu Naga Harganya Rp25.000 untuk satu orang Harganya Rp25.000 untuk satu orang Kelilingnya sampai ke sana sampai ke Pulau Dua yang ada bahan floating market Oh, sampai tulisan floating market belakang Oh, jadi satu putaran ya Oh, sama hanya satu putaran Rp25.000 satu orang Oke, kita coba ya Menaiki kapal Mengaruhi dana Naik ke atas anjingan kapal Terombang api Serasa di viral Piers of the Corabine Hai, hari ini aku ada di Anjungan Kapal Agak dag-dag-dag juga nih Mengen kiri-kanan ya Kita lihat pemandang ke sekitar Banyak orang juga yang naik perahu Menikmati udara yang sangat segar Jadi kita mau lihat pemandang-pemandang kiri-kanan Seperti apa aja Dalam perjalanan menaiki kapal Kita dimanjakan dengan pemandangan wahana air Seperti kereta air Perahu donat Perahu goes Sepeda air Dan pasar apong Penyelidikan makanan dan minuman Serta rumah-rumah cantik bergaya Korea dan Jepang Jadi kita naik kapal Kapal kayu ini Jadi aku lihat nih dari tadi Ada ngobrol sama mas yang di sebelah itu Mas disini wahana-wahananya apa aja Jadi dari disini nih ya Dari tadi kita muter-muter Kita dapat lihat kiri Karena semua wahana apa aja Ini salah satu di sebelah itu tempat makan Jadi foto market itu terkenal dengan Kita jual apa Ada orang yang jual-jual makanan Lewat fruiting market Lewat apa Kapal-kapal sampan Yang keren-keren kan Jadi bagaimana orang-orang jaman dulu Itu jual-jualan sampan Ya mas ya Baju-baju apa ini? Jepang ya? Jepang ya Jepang Oke jadi disini Tadi yang kita Tadi yang awal ya Kita kan naik perahu nih muter-muter Rupanya tadi Ada di sebelah tempat makan nih Yang dusun-dusun tempat makan Yang jualan makanan ini Ada kereta bebek Nah ini contohnya nih Buat orang tua dengan anak-anak Yang mau main ke tempat ini Ya gak terlalu banyak Yang bisa naik perahunya Gak terlalu banyak Bisa banyak orang ya Hanya beberapa orang ya Orang apa Orang tua dengan anak Ya Bisa main di tempat ini Makanya kenapa di tengah Ada ban gambar bebek Segede gitu kan Karena untuk Karena disini namanya Perahu bebek Tajem-tajem Ah kukunya tajem-tajem Lajut gua hadap berikutnya Ini red Nama tadi ya Red iguana Ini sebetulnya dari mana? Kalau itu di Asia Afrika Oh dari Asia Afrika Jadi kita habis dapet berfoto Eh berfoto Oh ini katanya tempat-tempat untuk foto ya? Iya Per binatang gini atau? Tiga binatang Tiga binatang berapa? Oh tiga binatang 15 ribu Dapet berfoto disini Jadi ini red iguana Dari Asia Afrika ya Oke terus ini? Ini makau dari Brazil Makau dari Brazil Kita mau main dengan burung-burung Perpati Kita mau kasih makan burung yang ada di atas aku Bagaimana keseruannya? Yuk Tajem-tajem Kukunya tanjeng-tanjeng Jadi guys Baru pertama kali Makasih makamur pati Oke ini nama wahannya Banji Tromboling Jadi aku pernah ngerasainin Waktu aku kecil Ceritanya di sekolah Disini juga sekarang ada Jadi istilahnya kita pakai Semi set belt Pakai di bawahnya Tromboling Kita di apa namanya Kita ngobawa Sampai di apa Di apa namanya Ya gitu Kita naikin mobil-mobilan yuk Bisa Fi Bisa Nanti udah besar kita kesini lagi ya Fi Kita akan menikmati kuliner Di floating market Atau pasar apu Para penjual makanan Yang menjual dagangannya Di atas perahu Yang berada di atas danau alami Yang bernama Situ rumah Jadi disini Katanya Uangnya ya Kalau kita mau beli makanan Yang ada disini Kita tukar pakai koin Tukar uang tunai Pakai koinnya Ada kelipatan berapa aja mbak? Kelipatan 5 ribu Kelipatan 5 ribu Ada berapa aja? Ada yang 20 ribu 20 ribu 10 ribu Sama 50 Jadi 20 10 ribu Oke kita mau beli Makanan khas Bandung Kita mau Makan bakso-bakso yang segar-segar Yang panas-panas Apalagi kalau bukan Bakso cuangki Seporsi Seporsi berapa pak? 25 ribu 25 ribu Oke punton mbak 20 Sarang ya pak Oke ini kembaliannya Berapa koin? Tadi ada 3 koin 5 ribuan Jadi kita juga dapat Kembaliannya koin juga guys Kumaha damangsadayana Wahana baru Rainbow Slide Menawarkan adrenalin Bangun Dengan pelucuran Atas ketinggian 20 tipe meter Dan dipanjang 125 meter Yang merupakan Rainbow Slide Terpajang Di Banyu Guys Rupanya ke Rainbow Slide Kita harus naik dulu Lumayan ya Naiknya Jadi olahraga dulu Karena tinggi kan Seru kan Yuk Oke Di belakangku Udah ada Wahana Rainbow Slide Kita coba yuk Harga tiket Rainbow Slide Rp30.000 sampai Rp80.000 Bidik Slide Rp15.000 sampai Rp40.000 Dengar-dengar Wahana ini Rainbow Slide ini Terpanjang di kota Banu Kita coba keseruannya Sebelum masuk Jangan lupa Perhatikan SOB yang ada Lupanya ada Dua wahana Rainbow Slide Yang buat anak kecil Dan yang buat orang dewasa Jadi aku terlalu takut nih Kayaknya gak bisa terlalu tinggi Bisa juga Ini di sebelahku ada Jangan lepas Jangan lepas Aku takut Siap Aduh ini besi ya Sakit Sayang Oke Oke Amin yang atas Sekinya K amis Apinnya Welcome to Kota Mini Jadi ini ada rumah-rumah kecil Disini seperti kota Kotanya kecil, Kota Mini Ini bangunan-bangunan seperti Bangunan di Belanda Bangun-bangun Belanda Disini juga ada lagu-lagu alunan musik Belanda Aku mau melihat Kota Mini Seperti apa yuk Piket masuk per orang Rp25.000 Dan untuk masing-masing wahana Rp25.000 Sampai Rp80.000 Oh rupanya Disini tempat anak-anak bisa gambar yuk Lihat yuk Dapat bermain, belajar Dengan berbagai macam profesi Yang dicita-citakan anak Potang Mini Tepat wisata yang dibuka dari tahun 2017 ini Cukup luas Yang mengusung konsep liburan serasa di Eropa Cocok dengan sumudara lebang yang juga dingin Mulai dari rumah sakit Area bermain Restoran Kantor polisi Jalanan Sebuah interiornya terasa nyata Seperti sedang di Eropa Jam 7 malam Yes Untuk melihat Kota Mini Gimana Kota Mini di malam hari Jadi Kota Mini di malam hari Keren ya Lightingnya keren banget Jadi kota-kota rumah-rumah yang warna-warni Jadi bisa foto-foto sih Sebetulnya enak banget Nah disini Keren banget Sebetulnya untuk anak-anak Harus mampir kesini Kenapa Disini anak-anak yang suka gambar Anak-anak ingin jadi polisi Bersama disini ada rumah gempa Dan sebagainya Jadi betul-betul ini apa ya Edukasinya buat anak-anak Datang aja kesini Yang kepalanya kayak gini ya Agak-agak konten ya Kita datang udah jam setengah tujuh Ini kita mau ambil gambar Cuma kayaknya gambarnya malam jadi gimana Cuma nanti saya mau kasih tunjuk Kita mau kasih tunjuk ya Terima kasih Yuk pemenangan kota mini di malam hari Bagaimana indah kan Yuk subscribe Like comment And share video ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Saya Ino Saya Astri Bye Bye selamat menikmati